Baik, kita beralih ke informasi lain pemirsa pengemudi mobil mewah yang mencoba melarikan diri saat hendak di tilang polisi hingga membuat seorang personil polisi terseret diketahui positif narkoba dan langsung dijebloskan ke penjara. Sementara itu korban mengalami patah tangan dan hingga kini masih menjalani perawatan. Pelaku berinisial TGS ditangkap polisi dari sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat. Setelah dilakukan tes urin, diketahui pelaku positif narkoba jenis sabu dan ekstasi. Diduga saat kejadian, pelaku juga dalam pengaruh narkoba. Pertiwa berlangsung kabis pekan lalu, pelaku yang mengendarai mobil mewah dicekat polisi karena masuk jalur pasway di Jalan Utankayu Matraman, Jakarta Timur. Pelaku pun sempat menghentikan mobilnya. Akan tetapi saat Bribda Dimas meminta pengemudi mencerahkan surat-surat kendaraan, pelaku justru menarik tangan korban dan langsung menjalankan mobilnya. Akibatnya Bribda Dimas terseret 10 meter hingga patah tulang pada tangan kirinya dan luka memar. Tindakan yang dilakukan pengemudi itu adalah tindakan pidana. Kenapa luka berat? Selain luka-luka sekujur tebu, korban Bribda Prianggoro ini juga tangannya patah. Pelaku pun kini masih menjalani pemeriksaan di Polres, Jakarta Timur dan terancam hukuman 8 tahun penjara lantaran perbuatan perlawanan terhadap petugas kepolisian hingga mengakibatkan luka berat. Dari Jakarta, INews melaporkan.